Kembali lagi di channel Dias Bonsai Kali ini saya akan membahas tentang Dua teknik yang sebenarnya Biasanya saya jadiin satu Yaitu Pecah batang sama Pecah akar Ini ada yang komen dan ada yang tanya Bang bagaimana Pecah batang apa pecah akar Kalau saya sih sebenarnya Sama-sama bagus Cuma tergantung dari kebutuhan Juga kan Atau kita harus pecah batang Adalah cara Dan kalau dibilang Bagusan mana sebenarnya Ini dua teknik yang Mungkin agak Tujuannya yang agak berbeda menurut saya Yang satu pecah batang Tujuannya untuk membesarkan batang bawah Yang kedua Pecah akar untuk menambah akar Bukan untuk membesarkan Batang bawahnya atau ponggel Jadi seperti apa Contohnya dan Dua teknik ini sebenarnya punya Plus minusnya masing-masing Jadi langsung saja saya tunjukkan Plus dan minus Dari sebuah kedua teknik ini Nah seperti yang saya bilang di tadi Kalau untuk pecah batang Menurut saya pribadi ini ya Pecah batang itu cuma untuk Membesarkan batang bawahnya Atau cari ponggel Cari ponggel ini saja Kalau untuk masalah akar itu bonus Nah itu plusnya Bonusnya ini di akar Dan plusnya juga dia bisa membuat jalur perakaran ini Supaya bisa rapi dan bisa bagus Nah itu plusnya Kalau minusnya Kalau sahabat bonsai Sudah tahu Biasanya Kayak gini Dia akan busuk Nah kalau busuk kayak gini Ini kan tidak ada akarnya Nah Pecahnya pun juga hilang Jadi akarnya pun Kurang lebih disini menghilang Bagian sininya Cuma bagian lainnya masih ada Yaitu Kekurangan dari pecah batang Kalau pecah akar Pecah akar kan teorinya kan hampir sama Cuma pecah akar Akarnya saja yang dipecah Akar satu dijadikan dua Kalau enam Kan jadi dua belas Nah itu keuntungannya Cuma kerugiannya Kalau Kalau tidak di ground Atau tidak media bagus Media besar Itu dia kan tidak cepat-cepat pulih Gambiumnya Dan yang kedua Bentuknya Dari pecah akar ini masih Tidak bisa sempurna Kayak akar-akar kayak gini Kayak pecah batang Kalau pecah batang dia kan Akarnya kan masih utuh Tidak dipecah Kalau pecah akar Kalau tidak tahu salahnya Dia akan jadi kayak gini terus Bentuknya akan sama Seperti akar dipecah dua Tidak bisa utuh kayak gini Nah Kalau gini kan dilihatkan enak Tapi kalau ini kan Kayak masih kurang Ini masih kelihatan Akarnya Nah oke Jadi solusinya Untuk kedua Teknik tersebut Entah plus dan minusnya Itu semuanya tergantung Dari pengalaman Jadi saya tidak bisa bilang Ini yang lebih bagus Ini yang lebih jelek Semua-semua tergantung pengalaman Dan Ada kalanya Plus dan minus ini Bisa menguntungkan Anda Atau sahabat konsep Dan ada juga kalanya Plus minus yang sebelah ini Juga menguntungkan Anda Semuanya tergantung selera Dan semua tergantung tekniknya Bagaimana sahabat konsep Bisa mengolah Bagaimana sahabat konsep Bisa tahu plus minusnya Bagaimana cara mengatasinya Nah Cara mengatasinya kan juga Sudah saya sebutin Atau sudah saya Buatkan videonya Di sebelumnya Cuma tergantung sahabat konsepnya Bagaimana cara mengatasinya Menyikapinya Dengan pengalaman tersebut Misalnya kan tempat saya Dan tempat Anda Berbeda Tangan saya Dan tangan Anda Juga berbeda Cara menangannya Di tempat saya Dan tempat Anda Berbeda Kalau sahabat konsep Meniru A sampai Z Tapi Ada yang gagal Nah Itu harus sahabat konsep Gimana Apa Sempurnain Misalnya teknik saya A sampai Z ini Belum tutup pas Di tempat Anda Atau tangan Anda Nah Jadinya Oke dan Dari dua teknik tadi Itu sebenarnya Dua teknik yang cukup lama Ya Itu sudah Ditemukan orang-orang Orang-orang terdahulu Dan kita cuma Mengeksplor aja Mengeksplor Meningkatkan lagi Mencari Membetulkan Bagaimana mencari Programakan Dari teknik ini Atau Lebih tepatnya Disempurnakan Disempurnakan Bagaimana caranya Kita bisa menemukan Dengan Cara kita sendiri Supaya Hasilnya Lebih bagus Dari kedua teknik ini Ada yang kadang Digabungin Ada kadang Yang juga Dipisah Lebih saya suka Lebih suka yang ini Saya lebih suka yang ini Nah Kebanyakan orang-orang Kan berpikir Atau saya sendiri pun Juga berpikir Bagaimana caranya Kita Mendapatkan Satu teknik Yaitu teknik Salah satu teknik lah Yang bisa membuat Bonsen lebih cepat Tapi bagus Nah Tapi Kebanyakan orang Gak tahu Efek samping Dari teknik tersebut Makanya Itu di video ini Saya akan Juga jelasin Atau sharing lah Bagaimana Cara mengatasinya Juga Kebanyakan orang Cuma Ketemu Satu teknik Contohnya Ada program Makar Dan banyak Yang inbox Atau Wabang Punya saya Kok mati Bang Punya saya Kok Gini 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 Padahal Kebanyakan Saya pun Juga gitu Pertama-tama Saya juga mati Saya juga busuk Tapi Saya terus Menggali Terus Mencoba Bagaimana caranya Supaya tidak busuk Bagaimana caranya Supaya tidak mati Nah Akhirnya Saya ketemu Sendiri Yaitu selanya Nah Disitulah Baru Saya harus Saya tahu Hasil akhiran Seperti ini Tapi kalau Sahabat bonsai Takut mati Sekali coba Dua kali coba Terus Berhenti Sahabat bonsai pun Tidak akan tahu Hasil akhirnya Bagi sahabat bonsai Dan akhirnya Cuma bisa beli Dan cuma bisa lihat Itu yang Sayangnya Dari situ Terus mencoba Jangan takut mati Apalagi kalau Banyak-banyak Terus mencoba Sampai tahu Selanya Sampai akhirnya Pengalaman pun Yang berbicara Oh ternyata Kayak gini Program akar Oh ternyata Kayak gini Pecah batang Oh ternyata Kayak gini Pecah akar Plus minusnya Jadi tahu Semuanya Detilnya Sudah tahu Nah Tinggal Di eksplor lagi Entah barangnya Berbeda Atau jenis Berbeda Tekniknya Berbeda juga Atau terus Dikabungin Teknik-teknik Nah Akhirnya kan Bisa seperti itu Kalau cuma Berhenti di satu titik Terus Habis pecah batang Tanam Terus mati Tiga kali Coba Terus berhentikan Sayang Nah Oke Kesimpulan dari video ini Yaitu Saya lebih suka Dari Pecah batang Cuma Pecah batang itu Yaitu Tadi Konsekuensinya Pecah batang ini Cuma Membesarkan Batang bawahnya Dari segini Terus Nambah Beberapa Mili atau Senti Kesamping Dan Kedepan Nah Kalau bonusnya Itu akarnya Akan juga Menambah Seperti tadi Alur Kalau untuk akarnya Ini sih Ngikut sih Saya kan Dari cangkoan Dari cangkoan Itu pun Saya juga Milih Akar yang Keliling Nah Terus Saya pecah batang Tapi kalau Langsung Acah-aca Ambil dari cangkoan Itu biasanya Tidak akan sebagus ini Nah Dan kalau Mecah pun Malah Bingung Akarnya Sudah kayak gitu Terus dipecah Nah Maka lebih baik Dari cangkoan Akarnya keliling Yang dipilih Yang bagus Terus dipecah Pecah-pecahnya pun Juga enak Jadi Tidak usah Bingung Karena akarnya Sudah keliling Nah Sedangkan Untuk pecah akar Sebenarnya Saya kurang suka Karena Itu harus Di lahan Media besar Apalagi tempat Saya pun Kalau di rumah Itu sedikit Kalau saya Taruh di ground Nanti Nanti malah Gak kekontrol Kayak gini Ini gak kekontrol Kalau di lahan Malah jadinya Kurang bagus Nah Dan ini juga ada Ini terlalu Bersemangat Sampai akhirnya Agak pecah Pas saat Saya Melagarin Atau Membesarin Bawahnya Itu sampai Kesana Nah Dan ini pun Gak bisa sembuh Kalau gak di ground Itu efek Sampingnya Cuma Kalau Dia bisa sembuh Biasanya Kurang lebih Sudah agak Membulat Cuma ini Masih kelihatan Kurang sempurna Nah Kenapa Saya pun Berani bilang Kalau gak di ground Gak bagus Yang ini aja Saya taruh Bug besar Itu akarnya Masih Kelihatan Pecahnya Masih belum Ketari sama ini Akar-akar serabutnya Ini pecah Akar Ini dulunya Satu Saya pecah Terus saya potong Akhirnya keluar Cuma ini kurang Kurang intensif Jadinya Kayak gini Nah Ini amplas putih Contohnya Bahannya Cuma dia sudah Mulai jalan Tinggal Ketari ini aja Supaya gak kelihatan Nanti Supaya pulet Utuh Kayak gini Makanya Saya Suka pecah batang Itu karena Akarnya ini utuh Gak terpecah Kayak gini Kalau pecah Pasti kelihatannya Jelek Di sini Di akarnya Apalagi yang Ditonjolkan dari program akar Kan akarnya Nah Kalau pecah batang Dia cuma Di sini aja Keliatannya Di sini Di bagian batangnya Tapi akarnya Masih utuh Itu bagusnya Enaknya Nah Kalau di batang Kan Biumnya Dia kan Bisa jalan Nutup Dan akarnya pun Gak terganggu Nah akarnya Masih utuh Tinggal batangnya Ini aja Nutup Dengan sendirinya Nah Enaknya itu Kalau di batang juga Kan Kita kan Bila-bila Kalau ini Bisa next Tur Atau Dialur lagi Dialur lagi Supaya Keliat tua Tapi Di akar Kan Kalau Sampai Keliatan Setengah Kan Enggak lucu Itu Kurang Bagus Jadi Terserah Sahabat Bonsei Ingin yang Teknik Yang mana Kalau Saya Cuma Ingin Share Tentang Ya Sedikit Pengetahuan Saya Sharing Sharing Semoga Permanfaat Dari Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment